Minnesang konnichiwa, perkenalkan nama saya Jeremy Vander Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan evaluasi cara belajar N3 saya setengah semester ini Oke, jadi bagian dimana yang saya anggap saya lemah adalah bagian cokai Oke, jadi bagaimana cara belajar saya? Metode yang saya pakai untuk pembelajaran saya adalah Saya dengan menggunakan kaset dari buku tadi, saya mendengarkan seluruh percakapannya Lalu saya tulis apapun yang saya dengar, tentu saja menggunakan bahasa Jepang, percakapan mereka soalnya Lalu kemudian saya menggunakan bahasa Indonesia untuk menuliskan kesimpulannya Apa sih inti pembicaraan dari tadi itu, apa juga topik dari pembicaraan tadi itu Nah, jadi setelah itu saya, terakhir saya menuliskan semua kotoba-kotoba baru yang saya dengarkan dari Kotoba-kotoba baru yang saya dapatkan dari percakapan tadi Oke, menurut saya sendiri, metode saya tadi itu cukup bagus Karena pelayanan kita terlatih untuk mendengarkan percakapan dengan tempo yang sangat cepat Apalagi itu N2, hampir setara dengan kecepatan negatif Lalu juga cara ini cukup mudah ya Karena kita dapat mendengarkan audio ini dari mana saja Di mal atau di perpus atau di mana pun, nggak harus di rumah Caranya tinggal kalian masukkan audionya itu ke dalam HP kalian Lalu kalian tinggal dengarkan saja menggunakan headset kalian Nah, dan menurut saya juga ini cukup gampang Karena kita tidak perlu menggunakan, nggak harus menggunakan bukunya Kita juga, seperti saya juga, saya mencari buku ini dari internet Saya tolong tinggal download e-booknya doang Dan nggak harus menggunakan e-book Kita juga dapat menggunakan media lain, seperti YouTube Oke, jadi caranya kalian tinggal cari YouTube yang menggunakan Channel yang menggunakan bahasa Jepang Lalu kalian tinggal mungkin download videonya Atau mungkin kalau kalian punya kotawanya Kalian tinggal dengar langsung di tempat YouTube-nya itu Nah, kalian tinggal ikuti cara saya tadi Yaitu menuliskan apapun yang mereka omongkan Lalu kalian bikin kesimpulan tema Atau topik apapun yang mereka bicarakan Lalu kalian tinggal tuliskan kotoba-kotoba baru yang kalian dapatkan dari video tadi Ya, untuk kekurangannya sendiri Saya jujur, saya cukup malas untuk mendengarkan video full-nya Ataupun percakapan penuhnya Dan juga agak ngantuk ya Karena pembicaranya kadang-kadang berat gitu Bukan minat saya untuk topiknya gitu Nah, tapi saya selalu memotivasi diri saya sendiri Yaitu kayak video ini tugas ini cuma sekali kok dalam seminggu Saya pasti bisa Oke Jadi menurut saya sendiri ini Metode belajar ini sangat cukup bagus untuk saya sendiri Kalian bisa coba menggunakan metode saya ini Kalau kalian mau Oke Sekian dari evolusi cara belajar saya Dari saya Terima kasih telah mendengarkan Terima kasih telah menonton